Tiga negara, yakni Amerika Serikat, Cina, dan India disebut-sebut sebagai negara paling diuntungkan dari terjadinya Perang Ukraina-Rusia. Bakar sanksi asal Perancis, Agathe Demarais, menyebut Perang Ukraina membuat Rusia makin bergantung kepada Cina. Senada dengan Agathe, Direktur Akademik dan Riset Institut FMES di Perancis, Pierre Razot, menerangkan bahwa perang dapat menyebabkan Rusia dan Eropa melemah, sedangkan Amerika Serikat dan Tiongkok menang besar. Menurut Razot, Rusia akan mencoba mengurangi ketergantungan terhadap Cina dengan cara meragamkan mitra. Salah satu keuntungan bagi Cina ialah pasokan energi melimpah ke Beijing dengan harga diskon dari Rusia. Sebab Amerika Serikat dan sekutunya menolak membeli minyak, gas, dan batu bara dari negara yang dipimpin oleh Presiden Putin itu. Lembaga Konstruktasi Bisnis Energi, Energy Aspects, menaksir Cina akan mengimpor hingga 2,2 juta barel minyak per hari dari Rusia pada 2023. Tak hanya Cina, India juga mendapat sumber energi murah dari Rusia gara-gara boykot Amerika Serikat dan sekutunya. Di dalam laporan Nikkei, pada Jumat 18 Februari 2023 terungkap impor India dari Rusia melonjak. Dari 7,7 miliar dolar Amerika Serikat pada Januari sampai Oktober 2021 menjadi 37,3 miliar dolar Amerika Serikat pada Januari sampai Oktober 2022. Meski mengimpor minyak mentah, ekspor bahan bakar minyak India justru melonjak. Pada April 2022 hingga Januari 2023, India mendapat 78,5 miliar dolar Amerika Serikat dari ekspor BBM. Nilai tersebut naik dari periode sebelumnya yang hanya mendapat 50,7 miliar dolar Amerika Serikat. Sebelum terjadinya perang Ukraina, sebagian besar minyak Rusia dikirimkan ke Belanda dan Belgia. Dari sana, minyak Rusia dipasarkan lagi ke sejumlah negara. Razogs menegaskan bahwa Amerika Serikat juga menjadi pihak yang paling diuntungkan di antara penyokong Ukraina. Boykot terhadap komoditas energi Rusia membuat gas alam dan minyak Amerika Serikat bisa masuk pasar Eropa. Padahal harganya berkali lipat lebih mahal dibandingkan milik Rusia. Dosen pada Georgetown University, Trita Parsi, menyebut bahwa sebagian pihak keberatan dengan miliaran dolar Amerika Serikat yang diberikan Washington ke Kiev. Padahal Amerika Serikat disinyalir mendapat keuntungan yang sangat banyak dari perang itu. Padahal Amerika Serikat Terima kasih.